Intro Ya, kembali di Breaking News TV Bersama saya, Baria Sega, Pemirsa Kita pasti akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi di lapangan saat ini Pegadai Arus Budik yang terjadi di 4 hari jerang lebaran Sudah ada rekan-rekan kami yang sudah siaga di sejumlah titik Pemirsa ada rekan kami Agung Prasetyo di gerbang Tol Dawan Karawang Anda bisa melihat bagaimana kondisi saat ini Nampak cukup padat di sana Memang gerbang Tol Dawan Karawang ini merupakan salah satu titik bagi kendaraan Yang akan melintas dari arah Jawa Tengah maupun kemudian Jawa Timur Yang ingin menuju ke arah Jakarta Melalui Tol Jakarta Cikapek baru bisa masuk melalui gerbang Tol Dawan di Karawang Nanti kita akan pantau Kemudian juga kalau kita melihat bergeser sedikit di bagian kanan atas Itu merupakan gambar real time, gambar terkini dari gerbang Tol Cikatama Anda bisa melihat kepadatan masih terjadi di sana Dimana kontraflow juga diberlakukan dari mulai Tol Jakarta Cikampek Kilometer 40 hingga gerbang Tol Cikatama Kilometer 72 Dan kemudian dilanjutkan dengan rekaya selalu lintas satu arah atau one way Dari gerbang Tol Cikatama menuju ke gerbang Tol Kali Kangkung Sumarang Dan Anda bisa saksikan juga bagaimana kondisi saat ini di jalur Nagrek Cukup ramai lancar bisa Anda lalui dan juga nanti kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi saat ini terkini Di 4 hari jelang lebaran melalui pelabuhan Merak Tapi kami akan ajak Anda terlebih dahulu menuju ke gerbang Tol Dawan Karawang Sudah ada rekan kami Agung Prasetyo di sana Agung nampaknya semakin siang semakin padat saja Apa yang bisa Anda laporkan langsung dari sana? Silahkan Terima kasih Maria Segep juga pemirsa kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi di nuju gerbang Tol Dawan ini Merupakan bukan arus mudik yang menuju ke arah Jawa Tengah ataupun ke arah Jawa Timur Tetapi ini kemacetan karenakan kendaraan yang berasal dari arah Cirebon, Jawa Tengah Yang akan masuk ke wilayah Jakarta setelah mereka dialihkan ke jalur arteri Pantura-Pantura Dan mereka para pengendara ini baru bisa akan masuk ke arah Jakarta ini melalui gerbang Tol Dawan Namun kondisinya memang saat ini masih terjadi kepadatan ataupun kemacetan yang cukup panjang Dan ini antriannya cukup panjang menuju ke gardu transaksi menuju gerbang Tol Dawan Dan untuk para pengendara ataupun yang akan menuju ke arah Jakarta ini Memang sudah terjadi kepadatan sejak pagi tadi Dan didominasi oleh kendaraan pribadi selain itu juga bus antar kota ataupun antar provinsi Yang telah mengantarkan para pemudik di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa untuk kepadatan ataupun kemacetan ini cukup mengular panjang Dan kami saja tadi sebelum di titik kami mengabarkan ini sempat terkejebak kemacetan sekitar 500 meter Dan kalau kami lihat dari Google Map ini cukup panjang kurang lebih 2 kilometer Dan kami juga tadi sempat mewawancara para pengendara yang akan menuju ke arah Jakarta Mereka dari berbagai wilayah yang ada di Jawa Barat menuju jalur Pantura Mereka selain terjebak menuju ke gerbang Tol Dawan ini Mereka juga terjebak di 11 titik di ruas jalur arteri Pantura Pantura wilayah Agung Ya pemirsa kami mengalami gangguan komunikasi dengan kontributor kami yang berada di wilayah Karawang Tepatnya di jalur menuju gerbang Tol Dawan Tadi disampaikan oleh rekan kami pemirsa bahwa ini merupakan jalur bagi kendaraan dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur yang akan menuju ke Jakarta Ini memang dialihkan menuju ke jalur arteri dikarenakan memang kepadatan terjadi cukup panjang di gerbang Tol Jakarta Cikampek Dan ruas jalur arteri Pantura pun menjadi salah satu titik kepadatan Dan kalau kita lihat saat ini di layar kaca Anda pemirsa ini merupakan gambar terkini dari gerbang Tol Cikatama Sekali lagi gerbang Tol Cikatama ini menjadi salah satu titik kepadatan di 4 hari jelang lebaran pada arus mudik kali ini Dimana saat ini sudah diberlakukan kontraflow disana Anda bisa melihat titik kepadatan dan juga jadi perhatian untuk Anda semua